Pedang menaga hitam jilid 16. Hansin melihat bahwa ilmu kepandayan Cukowi ini cukup berat walaupun masih kalah dibandingkan Ketua HWL Ali Pang yang pernah dilihatnya bertanding melawan keluarga gila dahulu itu. Dia pun menyambutnya dengan gerakan cepat dan membiarkan wanita itu mengamuk dan menyerang bertubi-tubi sampai 30 jurus lebih. Dia hanya mengelak dan kadang menangkis saja. Locian PWE, perlahan dulu Hansin meloncat ke belakang. Aku bukan orang jahat, aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu titik. Kalahkan dulu pedang dan kebutanku, baru kita bicara kata Cukowi itu yang mengira bahwa pemuda itu menjadi jerih. Hem, begitukah maumu? Baik kata Hansin yang tadinya tidak ingin membuat malu Cukowi itu dengan mengalahkannya. Sekarang mau tidak mau dia harus mengalahkan wanita berhati baja ini. Maka mulailah dia mengisi kedua tangannya dengan tenaga butek Chin Keng dan begitu dia mendorong kedua tangannya, Kang Sim Tukou tidak mampu bertahan dan terdorong ke belakang, terhuyung dan hamperoboh kalau beberapa orang muridnya tidak cepat merangkulnya. Diam-diam Kang Sim Tukou terkejut bukan main. Tak disangkanya ia akan dikalahkan demikian mudahnya oleh seorang pemuda titik. Nah, locian PWE, apakah hengkau akan menjilat ludah sendiri dan tidak memenuhi janji untuk mendengarkan pembicaraanku titik? Dengan cemberut Kang Sim Tukou mendengus. Masuklah dan mari kita bicara katanya karena di depan semua muridnya sudah jelas ia telah dikalahkan dan tentu saja ia tidak ingin mengingkari janji. Ia masuk ke dalam kuil dan diikuti oleh Han Sin. Setelah berada di ruangan dalam, mereka duduk berdua berhadapan dan Kang Sim Tukou berkata ketus, Nah, katakan apa yang hendak kau bicarakan titik? Han Sin senang melihat bahwa di situ tidak ada orang lain sehingga dia dapat meluasa bicara. Dia tersenyum, memandang tajam lalu berkata perlahan, Pang Cukou, aku datang ingin membicarakan tentang dosamu yang amat besar titik. Sepasang matu itu terbelalak dan muka itu berubah merah sekali karena marahnya. Orang muda, apakah karena sudah dapat menang melawan aku engkau lalu boleh main-main sesuka hatimu? Jangan kurang ajar titik. Maaf, Pang Cukou. Aku tidak main-main. Aku bicara sejujurnya. Aku tahu apa yang kau lakukan belasan tahun yang lalu. Mungkin tidak ada orang lain yang mengetahui, akan tetapi aku tahu benar bahwa engkau telah melakukan dosa besar sekali titik. Kini wajah yang tadinya merah berubah agak pucat dan pandang matanya penuh selidik. Hem, coba katakannya, dosa apa yang telah kulakukan titik. Engkau telah menculik seorang anak perempuan yang kau tinggalkan di dalam hutan titik. Wajah itu menjadi pucat sekali dan otomatis wanita tua itu menoleh ke kanan-kiri untuk melihat apakah pembicaraan mereka ada yang mendengarkan. Setelah yakin bahwa di situ tidak ada orang lain, ia memandang kepada Hansin. Kau bohong. Kau ngawur dan melakukan fitnah akan tetapi teriakannya dilakukan dengan suara bisik-bisik. Hansin tertawa. Pangcu engkau seorang ketua dan seorang pendeta wanita sungguh tidak pantas sekali apa yang kau lakukan itu. Akan tetapi tian adil. Perbuatanmu itu ada yang melihatnya dan anak perempuan itu kini telah menjadi seorang gadis dewasa yang berilmu tinggi sekali. Apa yang akan dilakukannya kalau iya ku beritahu bahwa engkau dulu menculiknya titik. Keng Sim Tukou merasa tersudut dan akhirnya ia menghela nafas panjang. Memang perbuatannya itu selalu menghantuinya dan ia merasa menyesal bukan main. Tian Han Sin, lalu apa yang akan kau lakukan titik. Hem, aku tidak akan menceritakan kepada siapapun juga asal engkau suka memenuhi permintaanku titik. Apalah yang kau kehendaki titik. Aku ingin mengatakan siapa orang tua anak itu titik. Kalau aku tidak mau memberitahu, akan ku siarkan ke seluruh dunia keng ou bahwa Pangcu dari Tian Lipang yang terhormat itu ternyata hanyalah seorang penculik anak kecil, seorang penculik yang kejam, juga akan ku beritahukan kepada gadis itu agar ia sendiri yang menuntut balas ke sini. Dan jangan harap kalian semua akan mampu menandinginya. Ia lebih liai daripada aku kata Han Sin mengancam. Wajah itu semakin pucat dan berulang kali ia menghela nafas panjang. Baiklah, akan ku beritahu kepadamu sendiri. Bocah itu adalah anak dari semuaiku sendiri titik. Siapa semuimu namanya Chiang Hwi, sekarang bernama Pek Mau Toko, Pek Mau Tuko Ketua Hwi Alipang di Hwi Asan. Han Sin memotong dan mengangguk sambil menundukkan mukanya. Akan tetapi, mengapa tanda tanya jangan tanya mengapa. Aku akan menjadi gila karena iri hati. Titik. Dan tiba-tiba Tuko itu menangis sesungguhkan, tanpa suara. Han Sin dapat melihat betapa Tuko itu menyesali perbuatannya, maka dia pun merasa kasihan. Penyesalan saja tiada gunanya, Pang Chu. Yang penting Pang Chu harus berani mengakui kepada semuimu dan minta maaf. Aku mengenal Pek Mau Tuko dan ia adalah seorang yang berbudimulia. Tentu ia akan suka memaafkanmu. Keng Sim Tuko mengangguk maukah engkau menemaniku mengunjunginya. Koma. Tentu saja. Mari ku temani engkau berkunjung ke Hwa Alipang. Titik. Keng Sim Tuko lalu menghentikan tangisnya. Ia memanggil para murid kepala dan berpesan agar mereka menjaga Tian Lipang baik-baik karena ia hendak pergi bersama Han Sin. Para murid memandang heran akan tetapi tidak ada yang berani bertanya. Pada hari itu juga, Keng Sim Tuko berangkat bersama Han Sin menuju ke Hwa Alipang. Kalau bukan karena urusan itu menyangkut diri Kim Lan, tentu Han Sin tidak mau bersusah payah menemani Pang Chu itu ke Hwa Asan. Kedua orang Tuko itu saling berhadapan dan saling pandang sampai beberapa lamanya. Akhirnya Keng Sim Tuko yang mendahului memanggil. Sumoi titik. Pek mau Tuko terbelalak, merasa seperti dalam mimpi. Tadinya ia tidak mengenal siapa Tuko yang berdiri di depannya itu karena sudah nampak tua sekali, seperti telah berusia 70 tahun. Akan tetapi setelah Keng Sim Tuko memanggilnya, barulah ia menyadari bahwa yang berdiri di depannya benar-benar Yap Chi Hwa A atau Keng Sim Tuko, suci-nya. Ia lalu maju merangkul dan berseru. Suci tanda seru. Benarkah engkau ini, suci? Terima kasih kepada Tian. Suci mau datang ke sini berkunjung kepadaku mereka berangkulan kemudian Pek mau Tuko dapat menguasai dirinya dan memandang kepada Hansin. Suci datang bersama pemuda ini, hei, bukankah si Chu ini pemuda yang dulu datang bersama keluarga gila itu titik. Hansin memberi hormat. Benar Pangcu, Tian Li Pangcu berkunjung untuk membicarakan hal yang teramat penting kepadamu, maka harap kami diperbolehkan berbicara di dalam titik. Ah, mari, silahkan. Eh, silahkan masuk Tuk Mau Tukou menggandeng tangan Keng Sim Tukou yang masih terharu melihat sambutan semuanya yang dahulu dimusuhinya dan Hansin mengikuti dari belakang. Mereka duduk dalam ruangan tamu. Hal penting apakah yang perlu dibicarakan tanya Pek mau Tukou dan ia semakin heran melihat betapa tiba-tiba saja Suci-Nya menangis. Eh, Suci, engkau kenapakah? Orang-orang seperti kita ini sudah tidak semestinya lagi menangisi sesuatu. Segala sesuatu dalam dunia ini adalah bayi-bayi yang belaka, tidak ada yang perlu disusahkan titik. Sumoy, aku datang untuk minta ampun kepadamu titik. Pek mau Tukou terbelalak memandang Suci-Nya, kemudian menoleh ke arah Hansin. Pemuda itu hanya mengangguk-angguk saja. Suci, apa-apaan ini? Akulah yang seharusnya minta maaf kepadamu bahwa selama ini aku tidak mengunjungimu, bahkan sebaliknya hari ini engkau datang berkunjung. Kenapa minta ampun titik? Sumoy, aku datang untuk membuat pengakuan akan dosaku yang tak berampun kepadamu. Aku, akulah yang telah menculik anak perempuanmu dahulu titik. Betapapun tenang dan sabarnya ia, Pek mau Tukou terlonjak kaget dan meloncat dari tempat duduknya. Sambil berdiri dengan muka pucat ia memandang Suci-Nya. Akan tetapi, kenapa, kenapa kau lakukan itu, Suci? Dan di mana ia sekarang? Dia mana anakku titik? Hansin berkata, jangan khawatir, Pangcu. Putrimu masih hidup dan sekarang telah menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan berkepandaian tinggi. Keng Sim Tukou menjatuhkan dirinya duduk di atas kursi laki, merangkap kedua tangan seperti menyembah dan berseru. Terima kasih kepada Tian. Anakku masih hidup, Acah, anakku masih hidup titik. Sumoy, maukah engkau memaafkan aku tentu saja, Suci? Peristiwa itu sudah berlalu belasan tahun lamanya dan anakku Lan Lan masih hidup. Di mana ia sekarang titik? Aku tidak tahu, Sumoy dan Tian Hon Sin inilah yang mengetahui di mana ia titik. Aku juga tidak tahu di mana ia sekarang. Akan tetapi aku akan mencarikan ia untukmu, Pangcu. Tidak dapatkah Pangcu menduga siapa anakmu itu? Pernah Pangcu bertemu dengannya di sini titik? Eh tanda tanya. Siapakah? Sudah ratusan orang gadis kutemui di sini, yang datang bersembah yang titik. Akan tetapi putrimu itu lain lagi. Ia sendiri tidak tahu bahwa engkau lah ibu kandungnya. Putrimu itu adalah gadis berpakaian putih yang bernama Kim Lan itu titik. Kembali Pek Mautu kau melonjak kaget, akan tetapi kali ia kelihatan gembira bukan main. Ia tanda seru. Ah, terima kasih Tuhan, anakku menjadi gadis yang berbudi dan sakti. Ah, si cu, di mana ia sekarang? Aku ingin bertemu dengannya titik. Tenanglah, Pangcu. Aku sendiri tidak tahu di mana ia sekarang ini, akan tetapi aku berjanji akan membawanya ke sini bertemu denganmu titik. Pek Mautu kau yang merasa bahagia sekali itu lalu bangkit dan mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat kepada Han Sin. Terima kasih, Cian Si Cu, engkau merupakan dewa penolong bagiku titik. Han Sin cepat membalas penghormatan itu. Airh, Pangcu. Harap jangan bersikap seperti itu. Ingat, ketika aku dijadikan tawanan keluarga gila itu, Pangcu juga telah ikut menolongku titik. Aku pun berterima kasih kepadamu, Su Chi. Dengan pengakuanmu ini, engkau telah mendatangkan kebahagiaan dalam hatiku dan itu sudah cukup untuk menebus kesalahanmu dahulu, kata Pek Mautu kau bijaksana. Akan tetapi tiba-tiba Kang Sim Tukou melakukan sesuatu yang membuat Pek Mautu kau dan Han Sin terkejut. Ketua Tian Lipang itu tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di depan semuanya sambil menangis titik. Eh, apa yang kau lakukan ini, Su Chi titik? Sumoy, dosaku tak berampun. Aku bukan hanya minta ampun kepadamu, bahkan kalau sekarang juga engkau membunuhku, aku rela untuk menebus dosaku, Sumoy titik. Su Chi, apa artinya ini, titik? Aku. Aku yang telah membunuh Ang Cunsek. Nenek itu kini menangis sesungguhkan. Wajah Pek Mautu kau yang tadinya berseri dan kemerahan saking bahagiannya mendengar berita tentang putrinya, kini mendadak pucat sekali dan matanya terbelalak. Jadi, pembunuh suaminya adalah sucunya ini juga titik. Aku, aku menjadi gila. Kemasukan setan karena iri kepadamu Sumoy. Kang Sim Tukou menangis. Pek Mautu kau menegakkan kepalanya dan suaranya terdengar lembut namun ketus. Hem, aku tidak berhak memberi ampun kepadamu, Su Chi. Engkau telah membunuh seorang manusia yang tidak berdosa. Kalau mau minta, maupun mintalah ampun kepada Tian. Sekarang pergilah dan jangan berada di sini lebih lama lagi. Pek Mautu kau mengusir sucinya yang mengaku telah membunuh suaminya itu. Kang Sim Tukou menangis bangkit berdiri lalu berlari keluar sambil terus menangis. Setelah Kang Sim Tukou pergi, barulah Pek Mautu kau tenang kembali dan ia merangkap kedua tangan depan dada. Sian Chai, terima kasih kepada Tian yang telah memberi kekuatan kepada hambanya. Katanya lirih. Han Sien kagum sekali. Chu Kou ini benar-benar telah memiliki kekuatan batin yang menganggumkan sehingga mendengar pengakuan orang yang membunuh suaminya tidak menjadi macu gelap dan marah. Pang Chu, aku telah mengenal baik puterimu Kim Lan. Sebetulnya ia bernama S.W.I. Lan, Si Chu. Ang S.W.I. Lan dan biasanya ketika kecil menyebut diri sendiri Lan Lan. Ah, begitukah? Aku telah mengenalnya dengan baik dan aku akan mencarinya untukmu. Terima kasih, Tian Si Chu. Engkau baik sekali. Akan tetapi bagaimana kalau ia tidak percaya jika diberitahu bahwa aku adalah ibu kandungnya. Hmm, sulit juga. Bagaimana kalau ia minta bukti kata pula Han Sien ragu. Saksi metri satu-satunya, yaitu Tian Ho Ho Shou yang menjadi gurunya, telah meninggal dunia. Ah, aku ingat sekarang. Anak itu mempunyai tanda bercak hitam pada telapak kaki sebelah kanan. Itulah buktinya bahwa ia adalah putriku. Bagus. Terima kasih, Pang Chu. Aku mohon diri untuk segera mencari jejaknya, titik. Selamat jalan, Si Chu. Semoga engkau berhasil dan sekali lagi terima kasih atas semua jerih payahmu, titik. Han Sien lalu meninggalkan Hawel Alipang dengan hati gembira. Dia merasa menerima tugas yang amat mengembirakan. Betapa hatinya tidak akan gembira? Dia akan dapat membahagiakan hati gadis yang dicintainya itu dengan berita tentang ibu kandungnya ini. Kaisar Yangti melaksanakan niatnya untuk melakukan pembersihan sendiri terhadap bangsa liar yang mengganggu tapal batas utara di Sansi Utara. Kaisar Yangti membawa pasukan yang besar jumlahnya, tidak kurang dari 10 laksa orang. Akan tetapi Kaisar ini sama sekali tidak dapat disamakan dengan mendiang ayahnya, Kaisar Yangtian yang merupakan seorang pendekar dan ahli perang. Kaisar Yangti sudah terbiasa dengan kehidupan yang berfoya-foya mengejar kesenangan sehingga perjalanan memimpin pasukan ini pun tidak ketinggalan ikut pula selir-selirnya tercinta. Perjalanan itu baginya bukan sebagai seorang panglima perang, melainkan seorang yang pergi berpesiar dengan selirnya untuk bersenang-senang. Ketika tiba di Sansi, Kaisar disambut oleh gubernur Sansi, Ligoan. Akan tetapi Lisibin tidak ikut menyambut, bahkan meninggalkan kota. Pemuda ini muak melihat sikap Kaisar yang demikian angkuh dan demikian rayol. Pergi. Berperang dalam kereta mewah berikut para selirnya. Dalam pandangan pemuda putra gubernur ini, Kaisar Yangti tidak patut menjadi orang yang disembah-sembah. Gubernur Ligoan dengan hati-hati memperingatkan Kaisar agar meninggalkan selir-selirnya di Taigoan dan melakukan pembersihan mengutus para panglimanya saja. Akan tetapi Kaisar tidak ambil peduli. Dia hendak memimpin sendiri sambil memamerkan kepada para selirnya betapa gagahnya dia membuat aksi pembersihan para pemerontak. Hal ini tentu saja menggirangkan hati Lui Cong. Sudah lama sekali putra bekas Koksu Toat Beng Giamong Lui Tat yang menjadi Koksu Kerajaan Toba ini menanti saat baik untuk membunuh Kaisar, menggulingkan kerajaannya dan kalau mungkin merampas tahta kerajaan. Dia bercita-cita mendirikan kembali Kerajaan Toba yang sudah jatuh. Dia sudah berhasil menyingkirkan penghalang utama, yaitu panglima Qian Kau Chu dan sekarang dia mendapat kesempatan baik sekali untuk membinasakan Kaisar. Dia tidak puas dengan hasil usahanya menyarat Kaisar ke dalam kehidupan yang hanya mengejar kesenangan belaka. Dan dia sudah menempatkan diri dengan kedudukan sebaik mungkin sehingga sebagai panglima besar dia menyertai Kaisar Yang Pi mengadakan pembersihan ke utara dan diam-diam Lui Cong sudah mengadakan persiapan sebaik mungkin. Dia sudah menyusupkan Pak Teong dan Si Tian Mo menjadi prajurit karena kedua orang datuk inilah yang bertugas membunuh Kaisar pada saatnya. Semua itu harus dilakukan dengan hati-hati sehingga Kaisar seolah-olah terbunuh oleh pemerontak. Gubernur Ligoan dan putranya yang tidak mau menghadap Kaisar Yang Pi memandang dengan hati prihatin. Melihat Kaisar mereka berangkat ke perbatasan di utara yang berbahaya. Mereka tahu bahwa pihak Turki dan suku-suku Mongol sudah tahu akan gerakan pembersihan itu dan mereka tentu sudah mengatur perang gerilya yang akan membahayakan kedudukan pasukan Kaisar. Maka, Gubernur Ligoan lalu berunding dengan putranya dan akhirnya Li Sibin memimpin pasukan istimewa untuk membayangi pasukan kota raja itu dan melindungi Kaisar kalau diperlukan. Beberapa hari kemudian, pasukan yang sepuluh laksa orang itu tiba di perbatasan utara, dekat dengan daerah Yaka. Akan tetapi jauh hari sebelumnya Tarsukai sudah mendengar berita yang dikirim Li Sibin akan datangnya pasukan besar itu dan dia sudah mengosongkan perdusunannya, bersembunyi di hutan-hutan dan mengatur barisan untuk melakukan perang gerilya. Juga suku-suku lain dan bangsa Turki yang berada di perbatasan sudah menyingkir dan bersembunyi, akan tetapi bukan melarikan diri melainkan bersiap-siap untuk melakukan perang secara bersembunyi-sembunyi. Melihat dusun-dusun yang kosong, kesempatan baik ini dipergunakan Louis Chiangkun untuk menghadap Kaisar Yangti. Hamba melaporkan bahwa para pengacau sudah pergi meninggalkan dusun-dusun mereka dan melarikan diri yang mulia. Kami tidak menemukan seorang pun musuh titik. Hem, lalu bagaimana baiknya, Louis Chiangkun tanya Kaisar. Kita harus membagi-bagi tugas dan pasukan menjadi puluhan regu. Masing-masing melakukan pengejaran dan pembakaran terhadap dusun-dusun yang ditinggalkan, membunuhi ternak yang kita temukan dan membakar habis tanama mereka agar mereka mati kelaparan titik. Kaisar Yangti mengangguk-angguk. Bagus, akan tetapi kami ingin memimpin pasukan sendiri untuk mengobrak-abrik dan membinasakan mereka kata Kaisar itu dengan sikap gagah karena di situ para selirnya juga hadir dan mendengarkan. Tentu saja, yang mulia. Paduka akan memimpin sepasukan pengawal istimewa dan juga hamba sendiri akan mengawal paduka. Kita boleh menghancurkan mereka sepuas hati paduka. Baik, kalau begitu lekas atur pemecahan pasukan menjadi rombongan-rombongan agar semua perusuh dapat dicari dan dikejar lalu dibasmi kata Kaisar Yangti. Louis Chiangkun lalu memerintahkan para pembantunya untuk memecah-mecah pasukan itu menjadi beberapa rombongan. Dia memilih pasukan pengawal yang hanya terdiri dari 200 orang untuk mengawal Kaisar dan tentu saja di dalamnya terdapat Pak Keong dan Si Tian Mo yang menyamar sebagai prajurit. Dengan kedua pembantunya ini dia sudah mengatur siasat. Malam nanti, ketika rombongan itu berhenti berkemah, dua orang pembunuh itu akan mengenakan kedok dan akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian, tentu tidak akan ada yang mengira bahwa pembunuhnya adalah orang-orang dalam, melainkan mata-mata yang dikirim musuh. Dengan kesaktian mereka, andai kata ketahuan oleh pengawal, mereka akan mampu memukul mundur para pengawal dan melanjutkan usaha pembunuhan mereka sampai berhasil. Setelah hari mulai gelap, mereka pun membuat perkemahan di lereng sebuah bukit. Sama sekali mereka tidak tahu bahwa ada ribuan pasang meds mengintai mereka sejak hari mulai gelap. Begitu malam tiba, Pak Keong dan Si Tian Mo sudah mengenakan pakaian serbah hitam dan memakai topeng hitam pula. Akan tetapi sebelum mereka melaksanakan tugas keji itu, tiba-tiba terdengar ledakan keras di susu sorak-sorai. Kiranya ribuan orang suku yakka bercampur dengan bangsa Turki datang menyerbu. Tentu saja para prajurit yang hanya 200 orang jumlahnya itu menjadi kacau balau. Louis Cian Kun terkejut dan disertai dua orang yang berkedok itu dia pun membela diri dan mengamuk. Banyak musuh dapat mereka bertiga robohkan. Melihat kekuatan musuh yang demikian besar, Louis Cian Kun lalu berseru kepada dua orang pembantu rahasianya. Kita tinggalkan pergi. Biar mereka yang mewakili pekerjaan kalian. Pak Teong dan Si Tian Mo juga mengerti bahwa betapapun sakti mereka, tak mungkin mereka melawan ribuan orang itu. Pula, bukankah tugas mereka membunuh kaisar dan tentu kaisar akan terbunuh oleh orang-orang ini. Maka dalam kegelapan malam mereka bertiga melarikan diri. Para perjurit juga banyak yang mengikuti jejak mereka titik perkemahan itu di Beker dan ketika musuh sudah pergi, Louis Cian Kun mengumpulkan sisa pasukannya, Pak Teong dan Si Tian Mo sudah berganti pakaian prajurit biasa lagi. Mereka memeriksa keadaan dan mencari-cari mayat kaisar. Akan tetapi mereka tidak menemukan mayat itu. Bahkan tidak ada pula mayat seorang pun selir. Yang ada hanya mayat beberapa orang prajurit yang tewas. Tentu saja mereka menjadi heran dan tiga orang. Pengkhianat itu menjadi agak panik. Heran sekali, kemana kaisar pergi kata Louis Cian Kun. Tentu telah ditawan, karena kalau dibunuh tentu ada mayatnya, kata Pak Teong. Hem, apa bedanya? Ditawan musuh sama saja dengan dibunuh kata Si Tian Mo. Agak lega hati Louis Cian Kun dan dia segera menghubungi pasukan lain yang berpencaran. Setelah dalam tiga hari dia bertemu dengan pasukan lain. Kiranya pasukan lain juga mengalami serangan mendadak di tengah malam dan banyak mengalami kerugian. Akan tetapi para perwira terkejut setengah mati mendengar berita yang disampaikan Louis Cian Kun bahwa kaisar beserta para selirnya jatuh ke tangan musuh dan ditawan titik. Selagi mereka kebingungan dan ramai membicarakan malapetaka itu, datang dua orang utusan bangsa Turki. Mereka menunggang kuda dan membawa bendera tanda utusan sehingga mereka tidak digenggu dan diterima oleh Louis Cian Kun dan para perwira lainnya. Dua orang utusan itu membawa pesan Raja Turki bahwa kaisar yang ti berada di tangan mereka sebagai sandrah dan kalau kerajaan sui tidak cepat menarik pasukan mereka, kaisar akan segera dibunuh titik. Mendengar pesan ini, tentu saja para panglima tidak ada yang berani melanjutkan pertempuran dan mereka semua menarik pasukan mereka dan mundur sampai ke Taigoan. Sementara itu, pasukan yang dipimpin Lisi Bin juga sudah mendengar akan tertawanya kaisar oleh bangsa Turki. Dia lalu menyuruh pasukannya untuk pulang dan dia sendiri cepat membalapkan kudanya menuju ke utara, ke pertengahan bangsa Turki di luar tapal batas. Lisi Bin diterima oleh para pimpinan bangsa Turki dengan baik karena Jai dianggap keluarga. Ibunya adalah seorang putri Turki dan hubungannya dengan bangsa Turki memang baik sekali. Apalagi ayahnya, gubernur Ligoan juga bersahabat dan di antara keduanya tidak pernah terjadi permusuhan, walaupun Ligoan menjadi gubernur disansi. Hem, tentu maksud kunjunganmu ini atau hubungannya dengan kaisarmu yang tertawan, Lisi Bin kata pimpinan suku Turki itu sambil mengelus jenggotnya yang pendek dan memuntir kumisnya yang panjang. Tidak salah, yang mulia. Saya bermaksud untuk mencegah kekeliruan besar yang mungkin paduka lakukan. Kekeliruan besar? Apa maksudmu kalau paduka mengganggu atau membunuh kaisar yang ti, maka akan terjadi malapetaka di sini. Membunuh kaisar itu tidak ada gunanya, tidak menguntungkan malah merugikan saja. Kaisar itu seperti boneka, tidak ada gunanya dan selama dia yang menjadi kaisar di Kerajaan Sui, paduka boleh tenang-tenang saja karena pasukannya tidak akan mungkin menyerbu ke sini. Akan tetapi kalau sampai dia terbunuh, lalu Kerajaan Sui mengangkat seorang kaisar baru yang gagah perkasa seperti mendiang kaisar yang cien, kita bisa celaka. Tempat ini pasti akan diserbu oleh peluhan laksa prajurit dan tempat paduka akan menjadi lautan api titik. Pemimpin Turki itu mengangguk-angguk setelah berpikir sejenak. Hem, bicaramu masuk di akal. Memang kami masih ragu untuk membunuh kaisar pengecut itu yang dalam tahanan masih saja bersenang-senang dengan para selirnya dan selalu merengek minta ampun. Akan tetapi apa untungnya membebaskan kaisar seperti itu bagi kami titik. Untungnya banyak sekali, yang mulia. Selain kaisar merasa berhutang budi sehingga tidak memusuhi paduka, juga paduka mendapat kesempatan untuk menyusun kekuatan. Dan pada saatnya kelak kita bergerak ke selatan. Bahkan ada baiknya paduka menghadiahkan beberapa orang selir terdiri dari wanita-wanita yang cerdik untuk dijadikan penyelidik dan mat-matu di sana titik. Bagus, bagus kami setuju sekali titik. Juga saya dapat memujuk kaisar bahwa kalau paduka membebaskannya, kaisar akan memberi hadiah yang pantas untuk paduka titik. Baik, laksanakanlah titik. Lisi bin lalu memasuki tempat tahanan dan dia berlutut di depan kaisar. Kaisar memandang kepadanya dan bertanya engkau siapakah? Engkau seperti seorang hon titik. Yang mulia, hamba adalah Lisi bin, putra gubernur Ligoan titik. Kaisar terkejut sekali dan heran. Eh, bagaimana engkau dapat masuk ke sini titik? Yang mulia, ketika mendengar bahwa paduka ditawan, hamba memberanikan diri menghadap pemimpin orang Turki untuk memujuknya agar mereka membebaskan paduka titik. Hamba berhasil memujuknya dengan syarat bahwa kalau paduka dibebaskan, pertama akan memberi hadiah yang layak kepada mereka titik. Tentu saja, itu hal mudah titik. Dan kedua, kalau paduka dibebaskan mereka mohon agar paduka tidak memusuhi dan menyerang mereka lagi titik. Tentu, hal itu pun pasti ku lakukan kalau dibebaskan, aku akan segera pulang ke selatan dan menarik mundur semua pasukan titik. Kalau begitu, hari ini juga paduka akan bebas titik. Bagus sekali, jasamu akan besar sekali, Lisi bin titik. Pemimpin orang Turki lalu menghadap Kaisar dengan sikap hormat dan menyerahkan tiga orang gadis Turki yang cantik-cantik sebagai persembahan. Tentu saja mereka ini diterima dengan girang oleh Kaisar Yangti yang masuk keranjang. Pembebasan itu diatur dengan mudah. Sepasukan pengawal ditugaskan mengantar rombongan Kaisar bersama Lisi bin untuk meninggalkan tempat itu. Mereka lalu menuju ke Taigoan. Tentu saja munculnya Kaisar ini disambut oleh Gubernur Ligoan dengan gembira sekali akan tetapi pasukan kerajaan sudah meninggalkan Shansi, disuruh kemabli ke selatan oleh Lui Chiang Kun. Sedangkan Lui Chiang Kun sendiri sudah mendahului untuk memberi kabar kepada kota raja ditemani dua orang para jurid yang bukan lain adalah Pak Tek Ong dan Si Tian Mo. Padahal, dia mendahului ke selatan ini adalah untuk melaksanakan rencana mereka yang busuk, yaitu mencoba untuk merampas tahta kerajaan titik. Saking girangnya dibebaskan oleh bangsa Turki, Kaisar Yangti tidak tergesa-gesa pulang ke kota raja, melainkan tinggal beberapa lamanya di Taigoan dan tetap bersenag-senang, terutama dengan tiga orang selir barunya dari Turki. Tian Han Xin melakukan perjalanan meninggalkan kota raja untuk melakukan pengejaran terhadap Lui Chiang Kun. Akan tetapi dalam perjalanan itu dia mendengar tentang tertawanya Kaisar oleh musuh. Berita ini tidak terlalu diperdulikan karena dalam hatinya, Han Xin juga tidak begitu suka kepada Kaisar Yangti banyak berita didengarnya. Tentang Kaisar itu, berita yang tidak baik saja. Bahkan dia dan ibunya diusir keluar dari rumah mendiang ayahnya yang sudah banyak jasanya dalam membantu Kaisar Yangti membangun dinasti Sui. Mendengar ditariknya mundur pasukan kerajaan dari utara, Han Xin menghentikan usahanya melakukan pengejaran ke utara karena dia tahu bahwa orang yang diacari tentu bersama pasukan itu kembali pula ke kota raja. Lebih baik dia menanti di kota raja dan kelak menyelidiki kalau Lui Chiang Kun sudah kembali ke kota raja. Sementara itu, lebih baik dia mencari Kim Lan untuk dipertemukan dengan ibu kandungnya. Akan tetapi kemana dia harus mencari titik. Pada suatu hari dia memasuki kota Taibun yang terletak di tepi sungai Fen Ho. Kota itu cukup besar dan ramai karena mempunyai hubungan langsung dengan Taigoan melalui sungai Fen Ho. Setiap hari hilir mudik perahu-perahu pedagang yang pergi dan datang. Karena hari telah mulai gelap, Han Xin mengambil keputusan untuk bermalam di kota Taibun. Dia memilih sebuah rumah penginapan yang juga sebuah rumah makan yang cukup besar dan bersih. Pelayan menyambutnya dan mempersilahkannya masuk dengan sikap ramah. Kongcu hendak makan? Silahkan, masih banyak meja yang kosong di bagian dalam. Atau ingin makan di loteng nanti dulu? Aku hendak menyewa sebuah kamar malam ini. Apakah masih ada yang kosong ada, Kongcu? Silahkan ikut saya titik. Pelayan itu membawanya ke sebuah kamar yang tidak begitu besar namun cukup bersih. Setelah mandi dan bertukar pakaian, Han Xin lalu keluar dari kamarnya menuju ke rumah makan yang berada di bagian depan rumah penginapan itu. Ternyata rumah makan itu kini sudah penuh tamu dan dia mendapatkan meja yang berada di sudut. Sama sekali dia tidak tahu bahwa tiga pasang meds mengamatinya dari atas loteng. Tiga orang itu duduk menghadapi meja dan sedang makan ketika Han Xin muncul. Mereka itu bukan lain adalah Lui Chow atau Lui Chiang Kun, murid keponakannya, Bong Seatelan dan seorang tosu tua yang bukan lain adalah Ngo Heng Tian Chu titik. Itu dia, Cian Han Xin bisik Bong Seatelan ketika melihat Han Xin. Wah, Ping Chow pernah bertemu dengan dia dan bertanding. Dia lihai bukan main, memiliki ilmu pukulan sakti yang amat kuat kata Ngo Heng Tian Chu. Lui Chow memandang tajam. Tidak salah lah i, tentu dia putra mendi yang Cian Kau Chu dan agaknya dia memiliki butek Cien Keng. Dia dapat merupakan orang yang amat berbahaya bagi kita. Mari kita pergi, jangan sampai dia melihat kita titik. Mereka bertiga meninggalkan loteng dan pergi dari rumah makan itu tanpa diketahui Han Xin. Dalam perjalanan Ngo Heng Tian Chu mencela. Lui Chiang Kun, kenapa kita melarikan diri? Pinto tidak takut kepadanya, apalagi kalau kita maju bertiga, mustahil dia dapat menandingi kita titik. Hem, kita harus berhati-hati. Aku hendak mengerahkan pasukan untuk mencegatnya besok. Pula, kita masih menanti munculnya puteraku dan Ma Goat. Bukankah janjinya hari ini mereka akan datang ke kota ini titik? Mereka bertiga menuju ke sebuah rumah besar dan setelah tiba di situ, ternyata Ma Goat telah berada di situ. Begitu bertemu dengan Lui Chow, Ma Goat menghampiri lalu berkata dengan muka pucat. Lui Chiang Kun, celaka sekali. Telah terjadi malapetaka hebat atas diri puteramu titik. Lui Chow terkejut bukan main dan memegang pundak gadis itu dengan kedua tangannya kuat-kuat. Kalau Ma Goat bukan seorang gadis liai, tentu kedua pundaknya sudah terluka atau setidaknya akan hancur tulang pundaknya. Dia mengguncang dan berseru. Apa? Apa yang terjadi dengan puteraku San Ek? Di mana dia titik? Dia. Dia telah tewas terbunuh tanda seru kata Ma Goat. Panglima itu melepaskan pegangannya lalu melangkah mundur seperti terhuyung, matanya terbelalak. Apa yang terjadi? Siapa pembunuhan aku? Katakan, siapa yang membunuhnya adalah Cian Honsin dan Cusian. Mula-mula kami berdua telah berhasil menawan Cusian. Akan tetapi kemudian muncul Honsin dan seorang gadis berpakaian putih yang tidak saja menolong Cusian. Akan tetapi juga membunuh Lui Kongcu bahkan gadis bernama Cusian itu menggunakan kipas milik Lui Kongcu untuk menghancurkan tubuh Lui Kongcu. Ah ah tanda seru. Lui Kongcu terhuyung dan kalau dia tidak cepat menjatuhkan diri di atas kursi, tentu dia sudah jatuh tersungkur. Mukanya pucat sekali dan wajahnya diliputi kedukaan yang mendalam. Kemudian dia melompat bangun. Jahanam Cian Honsin. Aku akan membunuhmu, aku akan menghancur leburkan tubuhmu kita tidak boleh gagal. Aku akan mengerahkan pasukan titik. Dengan hati terasa sakit sekali, malam itu juga Lui Chow menghubungi pembesar setempat dan berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 50 orang penjaga keamanan kota. Dia tidak segera melakukan penat kapan atau penyerbuan malam itu juga karena dia tidak ingin gagal. Kalau malam itu disergap, mungkin Honsin yang berkepandaian tinggi itu akan mampu meloloskan diri. Dia lalu menaruh penjaga di sekeliling rumah penginapan untuk melakukan pengintaian. Demikian rapat penjagaan itu sehingga tidak mungkin pemuda itu meninggalkan rumah penginapan tanpa diketahui. Honsin sama sekali tidak menyangka buruk. Malam itu dia tidur nyenyak, bahkan bermimpi bertemu dengan Kim Lan, mempertemukan gadis itu dengan ibu kandungnya dan saking girang dan berterima kasihnya, Kim Lan dalam mimpi itu merangkul dan menghadiahinya sebuah ciuman. Tentu saja semua ini timbul dari keinginan dan harapannya sendiri. Pada keesokan harinya, pagi-pagi Honsin sudah mandi dan dengan tubuh terasa segar dan pikiran juga penuh dengan harapan yang indah, dia melanjutkan perjalanannya, tanpa tujuan tertentu karena dia ingin mencari jejak Kim Lan. Dia berkeliling ke dalam kota itu untuk melihat kalau-kalau gadis itu berada di dalam kota. Setelah tidak berhasil, dia melanjutkan perjalanan keluar dari pintu gerbang sebelah timur karena dia bermaksud untuk pergi ke kota Angyang. Di depan nampak deretan pegunungan Taihaung San dan baru beberapa li meninggalkan kota Taibun, dia sudah melalui jalan mendaki yang sunyi. Pagi itu amat cerah dan di pohon-pohon banyak burung berkecau. Biarpun musim semi sudah lewat namun masih banyak bunga menghias salam di antara daun-daun hijau. Honsin sama sekali tidak mengira bahwa sejak dia meninggalkan rumah penginapan, banyak orang telah membayanginya. Ketika dia tiba di tempat yang sunyi, tiba-tiba dari empat penjuruh bermunculan banyak orang. Tadinya dia sama sekali tidak menduga bahwa kemunculan mereka itu ada hubungannya dengan dirinya. Tau-tau mereka itu telah mengetungnya. Lebih dari lima puluh orang dan mereka berpakaian seragam prajurit penjaga keamanan kota titik. Hei, ada apakah ini teriaknya heran melihat puluhan orang itu mengetungnya dengan golok siap di tangan dan dengan sikap mengancam. Kalau mereka itu sebangsa perampok tentu dia tidak akan merasa heran. Akan tetapi mereka adalah pasukan keamanan. Kemudian muncul empat orang dan melihat tiga di antara mereka, mengertilah Honsin bahwa dia berhadapan dengan musuh yang amat berbahaya. Dia tentu saja mengenal Bong Setoan, Goheng Tiancu dan Magoat. Dan yang seorang lagi tidak dikenalnya, seorang berpakaian Panglima yang nampak bengis sekali ketika memandang kepadanya. Tentu saja Honsin maklum bahwa dia terancam karena tiga orang itu pernah bermusuhan dengan dia. Akan tetapi anehnya, bukan tiga orang itu yang kelihatan marah sekali, melainkan si Panglima yang kelihatan gagah perkasa itu. Kalau tiga orang itu hanya memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kebencian, kecuali Magoat yang masih memandang kepadanya dengan sinar mata penuh gairah di samping kemarahan si Panglima itu mengacungkan telunjuknya menudin ke arah muka Honsin dan membentaknya. Kamu yang bernama Tianhonsin karena memang merasa tidak mengenal Panglima itu, Honsin menjawab dengan heran. Rasanya aku belum pernah mengenalmu, Chiang Kun mengapa tiba-tiba saja engkau mengepung dan marah-marah kepadaku. Magoat tertawa, hei, Chiang Hansin. Engkau telah membunuh Kongcu Lui Sanek dan Lui Chiang Kun ini adalah ayahnya. Tentu saja diakini menghendaki kematianmu. Bersiaplah engkau untuk mati, Hansin. Aku akan mencincang tubuhmu sampai hancur bentak Lui Chou penuh geram. Diam-diam Hansin terkejut sekali dan juga girang. Dicari kemana-mana tidak taunya kini berdiri di depannya. Akan tetapi dia menahan diri dan mencoba untuk memelah diri. Bukan aku yang membunuh Lui Sanek temanmu itu, akan tetapi Cusian titik. Kalau bukan engkau yang datang menolong, bagaimana mungkin Cusian dapat membunuhnya? Engkau yang memberi kesempatan Cusian untuk membunuhnya, kata Magoat. Akan tetapi Hansin tidak peduli lagi kepada gadis itu. Dia memandang Lui Chou penuh perhatian dan diam-diam merasa heran bagaimana ibunya dapat mempunyai seorang suti seperti Panglima ini. Jadi engkaukah yang bernama Panglima Lui Chou itu? Sudah lama aku memang mencarimu. Engkaulah yang dahulu membunuh ayahku dengan curang dan merampas Hek Liang Kiam. Kemudian engkau pula yang membunuh ibuku, sucimu sendiri titik. Mendengar ucapan yang tegas itu, Lui Chou terkejut dan wajahnya agak berubah pucat. Akan tetapi karena rahasia sudah dibuka, dan pemuda ini sudah berada di ambang maut, dia pun tertawa bergelak untuk menutupi keguncangan hatinya. Hahaha. Dan sekarang aku akan mengirim engkau menyusul ayah dan ibumu, keparat titik. Setelah berkata demikian, Panglima itu menggerakkan tangannya, mencabut pedang, bukan pedang Panglima yang tergantung di pinggang, melainkan pedang yang tersembunyi si balik bajunya. Singgik tanda seru nampak sinar hitam berkilauan menyilaukan mata. Itulah Hek Liang Kiam dan Hon Sin mengetahui ini. Timbul perasaan haru di hatinya. Inilah pedang peninggalan ayahnya. Akan tetapi dia bersikap tenang dan tertawa. Haha, seorang Panglima besar memegang pedang curian menghadapi seorang muda dan masih menggunakan pengeroyokan puluhan orang lagi. Engkau sungguh seorang yang gagah, Louis Chong titik. Louis Chiang Kun, biarkan pintu menghajar bocah lancang mulut ini tiba-tiba Ngo Heng Tian Chu berseru dan Tosu ini sudah mengebutkan hutim, kebutan, di tangan kiri dan menggerakkan tongkat putih di tangan kanan. Han Sin menoleh kepadanya dan tertawa. Bagus. Engkau tentulah Ngo Heng Tian Chu yang telah membunuh guruku Ho Beng Ho Siu. Aku pun akan membalaskan kematian Ho Beng Ho Siu guruku. Ho Beng Ho Siu perutmu. Dia adalah Hak Liyong Ong Po Ayok Suu, seorang datuk sesat yang amat jahat dan engka sebagai muridnya tentu jahat pula. Terimalah ini tongkat putih itu berkelebat menjadi sinar putih ketika dia menyerang ke arah leher Han Sin, di susul sambaran kebutan yang menjadi kaku dan menotok ke arah pusar titik. Serangan itu hebat sekali, akan tetapi dengan lincahnya Han Sin mengelak sambil melompat ke belakang. Ketika di belakangnya empat orang prajurit menggerakkan golok, Han Sin memutar tubuh, kedua tangannya bergerak dan empat orang prajurit itu roboh mengadu-adu. Tongkat dan kebutan sudah menyambar lagi dan Hon Esin menangkis tongkat, bahkan berusaha menangkap ujung kebutan, lalu balas menyerang dengan tangan kosong. Tamparan tangannya mengandung kekuatan yang amat hebat dan kedua lengannya bergerak bagaikan gelombang samudera. Dia memainkan ilmu silat loh ikun yang dia pelajari dari ibunya. Tentu saja dalam memainkan ilmi ini, Han Sin sekarang jauh lebih lihai dari mendiang ibunya karena dia memiliki tenaga sin keng yang amat kuat. Sampai 30 jurus bertanding, belum juga Ngo Heng Tian Chu yang memegang dua macam senjata itu dapat mendesak Han Sin. Dia merasa penasaran sekali, mengeluarkan bentakan nyaring dan dua senjata itu bergerak semakin cepat. Akan tetapi, Han Sin juga sudah tidak sabar lagi. Dia mengerahkan butek sin keng dan tiba-tiba dia merendahkan tubuh sambil mendorongkan kedua tangan ke depan sambil mementak dengan suara melengking. Hiat, tanda seru hawa pukulan yang dasyat sekali menyambar dan tubuh Ngo Heng Tian Chu terlempar ke belakang namun Tosu ini memang memiliki kekebalan. Biarpun dia terbanting keras, dia tidak mengalami luka dalam terlalu parah, hanya kepalanya berpusing rasanya dan sampai beberapa detik dia tidak mampu bangkit kembali. Akan tetapi sepasang senjata itu masih tergenggam di tangannya. Orang yang dapat menahan pukulan tidak langsung dari butek cinting jarang ada dan Tosu ini adalah seorang di antaranya, tanda bahwa dia memang seorang yang amat tangguh. Tidak terlalu mengherankan kalau Hak Liong Ngong sampai tewas di tangannya. Melihat kawannya roboh, Lui Chou marah sekali dan sambil mementak nyaring dia sudah menyerang dengan Hak Liong Kiam. Pedang itu merupakan pedang pusaka yang ampuh. Baru angina pukulannya saja terasa membawa ketajaman yang dingin sekali. Hansin maklum akan kehebatan pedang dan pemegangnya, maka dia pun mengandalkan keringanan tubuhnya, berkelebatan mengelap ke sana sini. Untung baginya bahwa ilmu pedang andalan lawan itu adalah loh ikun, ilmu pedang pengacau lautan, ilmu yang pernah dipelajari dari ibunya. Maka dia sudah mengenal gerakan dasarnya sehingga lebih mudah baginya untuk menghindarkan diri. Dia pun menggunakan butek Chin Keng untuk melawannya dan sambaran tangannya mengeluarkan hawa yang mampu menangkis dan menolak pedang. Dibandingkan dengan tingkat kepandayan Ngo Heng Tian Chu, ilmu kepandayan Lu Ichou masih kalah setingkat. Akan tetapi karena ia memegang Hak Liong Kiam, maka dia lebih berbahaya dan Hon Sin tahu benar akan hal ini. Untung bahwa ketika berada di kuil Asiaul Impai dan diigembleng oleh Hak Liong Ong, dia dengan tekun berlatih ginkang sehingga kini dia dapat bergerak keringan dengan cepatnya seperti seekor burung walet saja. Tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar pedang berwarna hitamnya tuh. Akan tetapi begitu melihat pemimpin mereka bertanding, para prajurit itu tidak mau tinggal diam lagi. Lebih dari lima puluh. Orang mengetung dan mengeroyuknya. Bukan itu saja, juga Ngo Heng Tian Chu yang sudah bangkit kembalikan I Maju. Ma Goat pun tidak tinggal diam. Gadis ini merasa sakit hati kepada Hon Sin yang bukan saja menolak cintanya, bahkan telah merobohkannya dan membantu Cu Sian sehingga Lu Isan Ek tewas di tangan Cu Sian. Dengan suling mautnya Ma Goat ikut pula menyerang dan serangan gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Dalam hal kelihayan, gadis ini tidak kalah dibandingkan dengan Lui Chou sekalipun. Suling mautnya di tangan kanan diselingit pukulan Tian Chiang, tangan Halilintar, di tangan kiri mengirim serangan-serangan maut. Dikeroyuk tiga orang sakti itu ditambah lagi kurang lebih enam puluh orang rajurit yang mengepungnya, Hansin menjadi kewalahan juga. Dia tidak dapat melarikan diri karena untuk lolos dari kepungan itu saja amatlah sukarnya. Pedang menaga hitam mengurungnya dari segala jurusan, di tambah kebutan dan tongkat putih di tangan Ngo Heng Tian Ju dan suling maut di tangan Ma Goat. Sudah cukup merepotkannya. Biarpun dia dapat melindungi dirinya dengan hawa sakti dari Butek Chin Keng, namun dia tidak diberi kesempatan untuk membalas serangan lawan yang bagaikan hujan lebat datangnya. Keadaan Hansin gawat, kalau diteruskan seperti itu, akhirnya dia dapat saja roboh terkena satu di antara banyak senjata ampuh itu. Akan tetapi dia bertekad untuk melawan sampai titik terakhir dan beberapa kali dengan dorongan kedua tangannya yang mengandung Butek Chin Keng sepenuhnya dia dapat memaksa tiga orang lawannya mundur. Dan sebagian prajurit tersungkur. Akan tetapi tetap saja dia tidak dapat lolos dari lingkaran yang berlapis, lapis itu. Tiba-tiba terjadi perubahan. Hansin merasakan betapa pengeroyokan para prajurit itu mengendur, bahkan kacau sehingga dia hanya menghadapi pengeroyokan Lui Chong, Ma Goat dan Ngo Heng Tian Chu bertiga saja. Apakah yang terjadi? Hansin segera tahu bahwa ada orang-orang yang datang membantunya, menyerang para prajurit itu dari luar kepungan. Hahaha, tiga orang dibantu puluhan prajurit mengeroyok seorang pemuda. Sungguh tidak tahu malu terdengar suara seorang kakek yang bertubuh sedang dan dengan sebatang tongkat di tangan dan merobohkan banyak prajurit dengan amat mudahnya. Orang-orang yang tak tahu malu ini patut dihajar teriak seorang wanita setengah tua dan ia pun menggerakkan sebatang pecut yang ledak-ledak dan merobohkan banyak prajurit. Hei, dia itu Hansin teriak seorang gadis yang memegang sebatang tongkat pula. Hansin melayani tiga orang pengeroyoknya lalu melompat jauh ke belakang. Hal ini dapat dia lakukan karena semua prajurit kini sibuk menghadapi tiga orang pendatang itu. Dia melihat dan terheran-heran. Bukankah kakek itu kuimau yang gila itu bersama istrinya dan anaknya kuiji? Akan tetapi mereka kini tidak lagi berpakaian kembang-kembang yang aneh. Kalau dulu kuimau berpakaian kembang-kembang tambal-tambalan, rambutnya riap-riapan suka tertawa dan menangis, kini dia berpakaian rapi, bahkan setengah mewah dan rambutnya pun diikat ke atas dengan rapi, diikat dengan sutra biru. Dan istrinya, yang usianya lima puluh tahun kurang itu, rambutnya juga tersisir dan tergelung rapi, tidak keriap-riapan seperti dulu. Pakainya juga rapi, tidak berkembang-kembang. Kemudian gadis itu, kuijai nampak cantik sekali dengan pakaiannya yang serba hijau dan rambutnya digelung ke atas seperti gelung rambut seorang putri bangsawan. Senjatanya tongkat berwarna hitam dan gadis itu dengan gerakan yang indah menotok sana sini merobohkan para prajurit lalu memandang kepada Hansin dengan sinar metu bercahaya dan mulut tersenyum manis titik. Keluarga gila. Hansin merasa geirang sekali. Keluarga itu jelas tidak gila lagi, dapat dilihat dari dendanan mereka dan juga sikap mereka. Mereka merobohkan para prajurit tanpa membunuh dan sebentar saja para prajurit itu kocar kacir. Kuimo kini menerjang ke arah Ngo Heng Tiancu sambil berseru, bukankah ini Ngo Heng Tiancu yang tersohor itu? Hahaha, kiranya yang bernama Ngo Heng Tiancu hanya seorang manusia curang dan licik mengeroyok seorang muda mengandalkan banyak teman. Titik. Tongkat kakek itu menyambar ke depan. Terak Ngo Heng Tiancu menangkis dengan tongkat putihnya dan sejenak mereka berdiri saling pandang. Hem, Kelinto tidak mengenalmu. Siapakah engkau dan mengapa engkau mencampuri urusan kami titik? Mau tahu namaku? Oh yang mau namaku dan mengapa aku mencampuri urusan kalian? Karena melihat ketidakadilan. Aku mengenal pemuda ini sebagai seorang yang gagah perkasa dan melihat dia dikeroyok segerombolan serigala, bagaimana aku tidak akan mencampurinya titik. Bagus kalau begitu, aku akan membunuhmu lebih dulu. Oh yang mau teriak Ngo Heng Tiancu yang menjadi malu dan marah sekali. Dua orang itu segera bertanding dengan serunya karena ilmu kepandayan mereka memang seimbang. Kui Ji tidak mau kalah dengan ayahnya. Melihat betapa di antara para pengeroyok itu terdapat suling, ia pun meloncat ke depan Mago At dan menudingkan tongkatnya. Dan engkau ini pun gadis tak tahu malu, mengeroyokan titik. Akan tetapi sebelum ia menyerang Mago At, ibunya yang tadi sudah melihat betapa gerakan Mago At lihai sekali dan ia khawatir kalau putrinya akan celaka, segera melompat maju dan berkata kepada putrinya, Kui Ji, kau hajar gerombolan anjing itu dan biar gadis tak tahu malu ini ibu yang menghajarnya setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban putrinya, Nyonya Ooyang Mo yang bernama Liusi itu sudah menggerakkan cambuknya dan menerjang ke arah Mago At. Tar-tar-tar tanda seru. Cambuk itu meledak-ledak dan melecut ke arah kepala dan muka Mago At. Maklum bahwa ia menghadapi lawan berat, Mago At lalu memutar sulingnya dan terjadilah perkelahian seru antara kedua orang wanita itu. Kui Ji sendiri yang telah didahului ibunya, tentu saja tidak mau mengeroyok dan ia pun mengamuk di antara para prajurit yang sudah mulai kacau dan kocar-kacir itu. Sementara itu, pertandingan antara Han Sin yang kini berhadapan satu lawan satu dengan Lui Chou terjadi amat hebatnya karena keduanya berusaha mati-matian untuk merobohkan lawan. Kini Han Sin yakin bahwa selain Lui Chou membunuh ayah dan ibunya dan mencuri Heo Leong Ong, juga orang jahat ini merencanakan terhadap kaisar seperti yang diceritakan oleh Tian Ho Ho Sio kepadanya. Buktinya kini Mago At berada bersamanya, berarti bahwa si Tian Mo dan Pak Te Ong tentu diperalat Panglima ini karena Mago At adalah putri Pak Te Ong. Orang ini jahat sekali harus dibinasakan agar tidak membahayakan manusia di dunia. Karena itulah menghadapi Heo Leong Ong yang ampuh itu, Han Sin mengerahkan seluruh tenaganya dan mainkan ilmu silat Butek Chin Keng, ilmu peninggalan ayahnya. Beberapa kali tubuh Lui Chou terpental oleh pukulan jarak jauhnya dan tenaga Lui Chou makin lama semakin lemah. Ketika melihat lawannya terhuyung, Han Sin cepat mengirim tendangan ke arah tangan kanan yang memegang pedang dan dia berhasil menendang tangan itu sehingga Heo Leong Kiam terpental jauh. Khawatir kalau pedang pusaka itu hilang, Han Sin tidak memperdulikan lawannya dan dia melompat dan berhasil menyambar pedang itu. Heo Leong Kiam milik ayahnya telah kembali ke tangannya. Bukan main girang dan leganya hati Han Sin, akan tetapi ketika dia mencari musuhnya, ternyata Lui Chou telah menghilang. Kiranya Panglima itu telah kehilangan pedang dan melihat kawan-kawannya juga terdersak, menggunakan kesempatan selagi Han Sin mengejar pedang, dia dapat melarikan diri memasuki hutan lebat titik. Han Sin tidak tahu harus mengejar kemana. Dia melihat Kui Ji dikeroyok puluhan prajurit maka setelah menyimpan pedang Heo Leong Kiam, diselitkan di ikat pinggangnya, dia pun membantu gadis itu mengamuk, menampar dan memandangi para prajurit yang akhirnya melarikan diri ketakutan. Ketika Han Sin menoleh, dia melihat NG Heng Tian Chu sudah roboh terkapar dengan kepala pecah terpukul tongkat di tangan Ouyang Mo, sedangkan Ma Goat juga tewas oleh lecutan cambuk di tangan Liu Xi yang menotok pelipisnya. Han Sin menghela nafas, diam-diam merasa kasihan kepada Ma Goat. Semua lawan telah pergi, meninggalkan mayat NG Heng Tian Chu dan Ma Goat. Han Sin berhadapan dengan tiga orang itu dan dia pun cepat mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat dan berkata, Terima kasih atas pertolongan locian PWE bertiga. Kalau tidak ada Samui, kalian bertiga, tentu saya mengalami bahaya maut. Hahaha, engkau pandai sekali merendahkan diri, Han Sin. Kami melihat bahwa ilmu kepandainmu memang hebat sekali. Orang-orang jahat ini memang sudah sepantasnya dihukum, bukan hanya karena membantumu saja kami menentang mereka kata Liu Xi. Telah lama sekali kami mencarimu kemana-mana, Han Sin. Kemana saja engkau pergi tanya Ku Yiji dengan manis. Han Sin memandang ke arah kedua mayat itu, terutama mayat Ma Goat. Kalau saja dia yang menghadapi Ma Goat, dia tentu tidak akan sampai hati membunuhnya. Tian Han Sin, mengapa ngero heng Tian Chu memusuhi pertanyaan Ku Yimo yang ternyata kini bernama Ouyang Mo itu membuat Han Sin tersadar dari lamunannya? Dia telah membunuh guru saya. Siapa gurumu? Guru saya Hekeliong Ong Po Ayok Su Ah, datuk besar dari Pulau Naga itu Ouyang Mo memandang heran dan kaget. Dan mengapa gadis ini juga memusuhimu, Han Esin tanya Ku Yiji. Ia bernama Ma Goat, Putri Pak Teong. Sudahlah, kita bicara nanti saja. Harap lo Tian PWM maafkan saya, saya harus mengubur dulu dua jenazah ini, kata Tian Han Sin. Han Sin, gadis ini memusuhimu, mengeroyukmu dan nyaris membunuhmu, kenapa engkau hendak mengurus jenazahnya? Nona, ia pernah menyelamatkan nyawaku, jawab Han Sin yang segera mulai menggali lubang-lubang untuk mengubur dua jenazah itu. Hem, dan Tosu itu pembunuh burumu. Kenapa ia juga kau urus penguburannya Ku Yiji mengejar? Dengan penasaran. Nona, yang berbuat salah adalah orangnya ketika masih hidup. Kalau sudah mati, semua manusia sama saja dan kita harus menghormati orang yang sudah mati, jawab Han Sin tanpa berhenti menggali lubang. Haha, Ku Yiji. Engkau harus banyak belajar adapt dari Tian Han Sin. Dia benar sekali kata O Yang Mo yang segera turun tangan membantu pemuda itu menggali lubang titik. Setelah dua jenazah itu dikubur sepantasnya, barulah mereka melanjutkan percakapan. Han Sin apa yang dikatakan Ku Yiji tadi benar? Kami telah lama mencarimu dan kebetulan sekali sekarang kita dapat saling bertemu di tempat ini, kata O U Wang Mo. Akan tetapi, saya tidak mempunyai urusan apa-apa laki dengan locian PWE bertiga. Ada urusan apakah locian PWE mencari saya titik. Tian Han Sin, kami masih ingin menyambung hubungan antara kita yang dahulu putus terus terang saja. Kami bertiga sepakat untuk menjodohkan putri kami Ku Yiji denganmu. Maafkan perbuatan kami dulu yang kami lakukan di luar kesadaran kami. Akan tetapi, kami bersungguh-sungguh untuk melanjutkan ikatan tali perjodohan itu titik. Han Sin menoleh dan memandang Ku Yiji dan sama sekali tidak seperti dulu. Kini Ku Yiji menundukan mukanya yang menjadi kemerahan seperti layaknya gadis biasa. Juga Liu Si memandang kepadanya dengan senyum penuh harapan. Han Sin bangkit dan mengangkat tangan memberi hormat kepada O U Wang Mo. Banyak terima kasih saya haturkan kepada locian PWE yang telah memberi kehormatan besar itu bagi saya. Akan tetapi, saya mohon maaf sebesarnya karena terpaksa saya tidak dapat memenuhi keingin hati sambu titik. Eh, Han Sin mengapa engkau menolak? Apakah engkau tidak suka karena kami bertiga pernah menjadi tidak waras karena keracunan? Ataukah, apakah anakku Ku Yiji kurang cantik bagimu? Kemaliusi bertanya penasaran. Maaf, bibi. Sama sekali tidak. Biarlah saya berterus terang saja. Saya telah mencinta gadis lain dan hanya dengan gadis itulah saya mau menikah. Saya telah mencinta gadis itu jauh sebelum saya bertemu dengan nona Ku Yiji. Titik.